Assalamualaikum dari Dilapuswita, ini paling istiqomah ini Dilapuswita ya, tanya-tanya di ACTI Plus Kak, gimana cara agar kita dapat menjaga lisan kita sehingga kita tidak akan menyakiti hati orang lain di zaman sekarang ini jangan banyak urusin kehidupan orang berperilaku bodo amat itu penting di zaman sekarang ini jadi ada kabar-kabar biring sama orang, udah diem aja jangan kalian malah langsung kalau ada barang-barang kabar biring langsung ditelusuri hingga ke akar-akarnya jangan tapi malah semakin membuat kalian penasaran penasaran akhirnya dicampur dalam permasalahan lain akhirnya menggunakan mencaci, memaki ya, tidak boleh saudara ya jadi itu adalah perbuatan yang sangat dari jahat bersihkanlah bodo amat terhadap apapun yang terjadi yang penting kita baik yang penting kita sholat yang penting kita sadekah kalau agama jelisnya hadir sholat watan, baca pur'an kita kalau punya pekerjaan nyati kita kerja sebagai ibadah udah selesai oh, aku ingin mengingatkan dia agar dia berubah tidak usah jadi paham diingatkan cara juga gak gitu sudah, Allah itu memberikan hidayah terhadap amatnya dengan cara yang berbeda memang kita wajib sebagai umat yang lain tapi ada caranya caranya bagaimana itu menggunakan eksplatifnya jangan lupa nonton dari muda oke, bertanya selanjutnya oke, oke berbaik jadi fina nurrahma assalamualaikum kak ahkam dan kak azmi bagaimana cara menyikapi informasi yang dimana informasi itu hoax ini mungkin bagi orang yang gak tau kalau itu hoax cara dia nanggapinya kayak gimana saya pernah jalan-jalan di pinggir jalan lalu ada iklan rokok ada kata-katanya habis hoax terbitlah pelarikasi jadi cara menyikapi kita terhadap berita-berita yang hoax itu teman-teman gampang sekali bodo amat lagi bodo amat bodo amat itu yang sudah semakin kita ya sebenarnya sangat serba salah itu manju salam mundur salah kalau kita diem semakin dosa kita masuk kita yang takut dirusak tapi pertama yang harus kita lakukan diem dulu jangan langsung keluar-keluar dulu lihat dulu cara menyikapinya gitu tak bayun dulu tanya dulu sama yang ahli ini bener apa enggak masalah ini ha? ini terjadi bener apa enggak? fakta atau fiktif ini? kalau saya bener yaudah cukup kita tahu aja kalau memang salah kita kita benarkan mereka kita ayongin mereka enggak usah kita hujar hujar itu bukan solusi dari semua permasalahan ada orang yang suka memperkosa dasar Tuhan Dabul dasar Maling yang enggak mungkin mereka enggak bakal berubah semakin sakit hatinya nah itu kan semakin marah yaudah ketika ada seperti itu kamu nah ayo apa-apa nanti juga bisa berubah ya ayo bersama aku gitu semua udah selesai makanya jangan mengambil keputusan ketika emosi jangan mengambil keputusan ketika emosi jangan mengeluarkan kata-kata dari besan atau ketikan dari dunia ketika emosi dampaknya luar biasa nah itu intinya ya teman-teman intinya suput salam berpikir sebelum bertindak dan ganti poin yang disampaikan mas Azmi yang saya sangat suka seperti apa kualitas dirimu tergantung seperti apa cara bicara apa yang kamu bicarakan apa yang kamu umumin apa yang kamu keluarkan dari besan atau ketikan ya seperti itulah kualitas dirimu kualitas dirimu mungkin itu yang bisa kamu sampaikan teman-teman semuanya jangan lupa tetap jaga kesehatan jangan cuma kesehatan jaga kesehatan hatinya juga ya pikiran juga di jaga sholat oke adanya sholat sudah perbaiki yuk sholat kita kalau kita mau baik ayo perbaiki sholat kita kalau kita sudah gerjit sholat Allah kita akan perbaiki sholat kita insya Allah kita akan baik amin amin ya Rabb semoga bermanfaat saya azmiah skandal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.